Dua orang terdakwa terkait kasus sedugaan korupsi rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun 2019 akan menjalani sidang perdana di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dua terdakwa didakwa pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sidang perdana kasus sedugaan korupsi rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun 2019 atas dua terdakwa Ahmad Muslim selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan dan Edy Sunardi, Pejabat Pembuat Komitmen atau P2K akan segera dikelar. Para terdakwa segera menjalani sidang perdana dengan pembacaan dakwaan di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi, Rabu 22 Juni 2022. Ahmad Muslim dan Edy Sunardi diduga melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun 2019. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 439 juta rupiah. Dalam hal ini, dua terdakwa akan didakwa sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian, untuk persidangan sudah dijadwalkan, Nabi Sakim Suterabu Nusawarah menentukan sidang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022 untuk kita mendengar dakwaan dulu dari Jaksa Penuntutomu. Iqbal, Cek TV melaporkan. Iqbal, Cek TV melaporkan.